Al-Fatihah 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 Himpitan kubur Dan lain sebagainya Nabi kita menjelaskan Untuk Mempersiapkan itu Ya Nabi Baca Surah Al-Munjiah Atau Surah Tabarak Surah Mulo Nah Dengan membaca Surah itu Ya Nabi Tiap malam Maka engkau akan Selamat Daripada Huruhara Kubur ini Nah itu persiapannya Perkara Baiman Itu sudah nyata Baiman Nah Jadi kalau kita Tiap malam Kita baca Surah Tabarak Kita baca Tadi Atau Surah Muluk Ya juga Ngarannya Nah itu Bekal kita Untuk menghadapi Munkar Nakir Tadi Nah kemudian Tahapannya Apa kita Diam dikubur Sekian abad Sekian abad Diam dikubur Mengkandungkan Persiapan Nabi Sudah memadahkan Juga Persiapannya Ini Ya Nabi Nah Bila mati manusia Putus amal Kebaikannya Kecuali tiga Satu Ilmu Yang dimempaatkan Orang dengannya Sadakah jariah Nah Bahulah masjid Bahwakab tanah Misalnya Wakab tanah Untuk masjid Nah Mati kita Selama masjid itu Masih dipakai orang Nah itulah Bekal kita Menunggu hari kiamat Di alam kubur Atau ilmu Yang dimampaatkan orang Macam kita baca Kitab Imam Ghazali Ini nah Beliau dapat Pahalanya Nah ini Bekal beliau Di masa Diam dikubur Menunggu hari kiamat Selalu ada Kiriman-kiriman Atau ada Anak yang salih Yang selalu Mendoakannya Nah itu Antara lain Persiapan Untuk Mah Mahadapi Lamanya Di alam kubur Itu Nah jadi Kalau ada tahu Itu Ada kaum Persiapkan Jadi Mengetahui Itu Adalah Untuk Diimani Diimani Dengan sebenarnya Lalu Ditafakurkan Direnungkan Supaya Bangkit Dalam hati kita Untuk Melakukan Persiapan Persiapan Itu Di padang Mahsar Disitu Manusia Bertelanjang Dalam keadaan Lapar Dan haus Nah itu Yang bakal Ditemui Orang Baiman kah Samuaan kah Itu juga Orang Baiman kah Di padang Mahsar Itu Di dalam Keadaan Telanjang Dalam Keadaan Lapar Dalam Keadaan Haus Lalu Jernabi Man Kasapid Dunia Lillah Kasahullah Siapa yang Memberi Pakaian Kepada Orang Lain Di dalam Dunia Ikhlas Karena Allah Disana Akan Diberi Allah Pakaian Siapa Yang Dalam Dunia Memberi Makan Orang Ikhlas Karena Allah Disana Dia akan Dapat Makanan Waman Saka Siapa yang Memberi Minum Kepada Orang Lain Lillah Karena Allah Ikhlas Disana Akan Diminumi Oleh Allah Nah Itu Persiapannya Jadi Disana Di padang Mahsar Supaya Bepakaian 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 Kayak Apa Dalam Dunia Artinya Ketujuh Suka Memberi Orang Pakaian Jadi Kadang 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 Mesti Duit Yang Kita Beri Kadang Kadang Pakaian Perlu Kita Beri Agar Disana Kita Dapat Pakaian Memberi Makan Orang Jadi Amalannya Jadi Wirid Memberi Makan Traktir Lawan Orang Ini Kita Ikhlas Karena Allah Disana Ada Akan Kelaparan Memberi Minum Kepada Orang Dengan Ikhlas Disana Akan Kada Kehausan Nah Itu Persiapan Yang Diajarkan Nabi Menghadapi Sulitnya Padang Mahsar Itu Dan Kebanyakan Manusia Iman Mereka Dengan Hari Akhir Tidak Masuk Kedalam Lubuk Hati Mereka Kebanyakan Manusia Iman Mereka Dengan Hari Akhir Tidak Masuk Kedalam Lubuk Hati Mereka Dan Tidak Meresap Dari Titik Benak Hati Mereka Beiman Azab Kubur Beiman Munkarnakir Beiman Padang Mahsar Panas Huruh Harak Beiman Percaya Tapi Karena Masuk Kelubuk Hatinya Lalu Sampai Membangkitkan Untuk Persiapannya Sampai Membangkitkan Berbuat Persiapan Persiapan Itu Dan Yang Menunjukkan Kepada Yang Demikian Itu Bahwa Iman Manusia Kepada Yang Demikian Kadang Meresap Kedalam Hati Yang Paling Dalam Adalah Kuatnya Kerajinan Mereka Dan Persiapan Mereka Bagi Panasnya Musim Panas Dan Dingin Musim Dingin Dan Memandang Mudahnya Mereka Dengan Panasnya Neraka Jahannam Dan Sangat Dingin Beserta Apa Yang Meliputinya Dari Kesukaran Kesukaran Dan Huruh Harak Kadang Kadang Kita Mempersiapkan Musim Dingin Yang Akan Datang Beberapa Bulan Lagi Sudah Kita Siapkan Musim Dingin Sudah Parak Datang Lalu Kita Siapkan Apa Apa Yang Perlu Untuk Musim Dingin Ini Musim Panas Bakal Datang Kita Siapkan Segalanya Untuk Musim Panas Kadang Kadang Itu Lebih Kita Utamakan Lebih Kita Perhatikan Daripada Menghadapi Persiapan Panas Neraka Jahannam Itu Menunjukkan Bahwa Iman Sampai Ke Lubuk Hatinya Amin Tidak Tidak Sampai Sampai Tidak